Dan bagaimana situasi terkini di lokasi debat di Hotel Sultan Jakarta Pusat? Sudah ada jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Nadia, bagaimana situasi terkini di Hotel Sultan jelang debat Pamungkas ini? Apakah semua paslon sudah hadir? Ya, selamat malam Risa. Sekitar satu jam jelang debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hingga saat ini seperti yang ada di belakang saya, untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini sebentar lagi akan tiba di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Sedangkan untuk pasangan calon nomor 3 Pramono Anung dan Rano Karno tadi sudah tiba sekitar pukul 17 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ini disambut dengan pendukungnya yang begitu ramai, begitu ya, dengan Yael-Yael dan juga tadi ada Yael-Yael nyanyian dari Jakarta, kota gue, begitu. Dan tadi juga untuk dalam debat pada malam hari ini, nantinya ini akan berlangsung selama 150 menit dengan dibagi menjadi 6 segmen. Dari segmen pertama ini nantinya akan ada pemaparan visi misi, dan segmen kedua ada pemaparan ataupun tanya jawab dari antar paslon dan juga panelis, dan juga nanti yang terakhir akan ada closing statement. Dan yang sangat ditanya-tanya atau ditunggu-tunggu begitu, apakah nanti ini akan ada segmen warga bicara yang akan dihadirkan dalam debat ketiga atau debat pamungkas pada malam hari ini. Dan tadi berdasarkan konfirmasi yang saya lakukan dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, Wahyu mengatakan bahwa untuk segmen warga bicara ini tidak dihadirkan dalam debat ketiga pada malam hari ini. Dan di samping itu, hingga saat ini juga nantinya untuk pembahasan ataupun tema debat dalam debat ketiga ini, nantinya tentunya tidak kalah menarik. Dan sebelumnya, atau debat kedua sebelumnya, akan mengupas-luntas juga terkait dengan persoalan yang sangat dekat dengan warga Jakarta, yakni bertemakan lingkungan perkotaan dan juga adanya perubahan iklim. Nantinya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta, ini akan memaparkan visi-misi, akan beradu argumen dan juga gagasan terkait apa saja solusi ataupun program-program yang akan disajikan untuk warga Jakarta. Tentunya dari program-program ini, ini adalah masuk dalam ke-8 subtema yang akan dihadirkan dalam debat ketiga pada malam hari ini. Di mana ada subtema yang pertama ini penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan juga penataan ruang terbuka hijau. Hingga saat ini resa kita masih menunggu kedatangan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridon Kalim dan Susono. Dan saya ingin menggambarkan sedikit untuk kondisinya saat ini. Ini bisa dilihat ini sangat berwarna begitu ya mulai dari tidak hanya kostum dan juga atribut tetapi juga banyak sekali perwakilan-perwakilan dari partai pendukung pasangan calon nomor urut 1. Ada dari partai Gerindra, partai yang lainnya, juga ada partai Buruh dan juga partai P3. Ini berdasarkan informasi yang saya peroleh sebentar lagi, beberapa saat lagi untuk pasangan calon nomor urut 1 Ridon Kamil dan Susono akan tiba di venue debat, yakni di Hotel Sultana Jakarta Pusat. Kita akan melihat di sini dan tidak hanya untuk Ridon Kamil dan Susono, tampaknya sesaat lagi juga akan tiba untuk pasangan calon nomor urut 2, yakni Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Ini rekan-rekan media akan bersiap menunggu kita melihat bersama-sama kedatangan dari pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 1 yang akan tiba di sini. Dapat dilihat kemeriahannya di sini, ada barongsai dan juga tentunya dukungan-dukungan dari partol pendukung masing-masing pasangan calon. Mulai dari partai Nasdem, ada juga P3, partai Gerindra, partai Buruh, PSI, dan partai-partai pendukung lainnya. Nah, ya ini adalah visual dari ketibaan dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Susono, yang nantinya akan berdebat bersama dengan dua pasangan calon lainnya. Ridwan Kamil dan Susono disambut langsung oleh para pendukung begitu dengan Yel-Yel. Yel-Yel dari Jakarta Baru dan Jakarta 1. Kita lihat bersama-sama ini kehadiran dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Susono. Ridwan Kamil dan Susono menyatakan dalam tema debat ketiga pada malam hari ini, yaitu lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim, ini sudah siap 100% menyampaikan visi-visi dan juga program-program unggulan terkait pencegahan banjir dan juga bagaimana mengatasi kemacetan di Jakarta yang hingga saat ini terus berlangsung. Kita lihat bersama-sama, Ridwan Kamil menyapa para pendukung di sini. Dan juga Susono yang baru saja turun dari mobil begitu langsung menyapa. dan saat ini juga didampingi oleh sang istri untuk Ridwan Kamil, Ibu Katalia. Dan bersegagas memasuki area atau venue debat pada malam hari ini. Yaitu tadi kita melihat kedatangan atau ketibaan dari Ridwan Kamil dan Susono. Sementara demikian, Reza kembali ke studio. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sumaterarica Pian beta Pian hicang 2 tempat di da 34 tempat di da 35 dan bah